Halo Talavers! Gara-gara si Mario yang doyan flexing, mata netizen makin kenceng buat nangkep keluarga-keluarga pejabat lain yang gemar pamer di sosmed. Setelah divirali netizen, pejabat yang kena sorotan harus terima diusut sama KPK. Tapi ya harus diakui, jari jemari netizen emang top kalau nyari hal ginian. Bahkan bisa dibilang lebih gercep dari pihak berwenang. Udah banyak yang diusut sama KPK berkat kehebatan netizen, termasuk Sudarman Harja Saputra, Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur. Seperti yang sebelum-sebelumnya, bukan yang bersangkutan sendiri yang pamer harta sana-sini, tapi keluarganya. Lebih tepatnya sih, sang istri. Namun, sebelum kita menyimpulkan, mending kita ngelirik dulu kekayaan yang dilaporkannya dalam waktu dekat ini. Sudarman terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN pada tahun 2021 akhir dengan total nilai aset sebesar 14,7 miliar rupiah. Kalau kita melihat laporannya tiap tahun, kekayaan Kepala Kantor Badan Pertanahan ini naik di range 1 miliar sampai 2 miliar rupiah pertahunnya. Cukup mencengangkan ya untuk istri yang boros dan doyan hedon. Tapi yang lebih mencengangkannya lagi, kalau kita ngelihat rincian dari 14,7 miliar rupiah itu. Sembilan puluhan persen kekayaannya berasal dari 8 aset tanah dan bangunan yang kalau ditotal nyampe 13,9 miliar rupiah. Kepala Kantor Badan Pertanahan punya banyak tanah. Hmm, mencurigakan? Apa jangan-jangan? Walaupun begitu, beliau sangat menjunjung tinggi gaya hidup minimalis. Buktinya, Doi melaporkan kendaraannya cuma punya 2 unit doang. Itu pun salah satunya motor. Gak tau sih kalau ada kendaraan yang dibeli pake nama tetangga ataupun ART kayak si pegawai ditjen pajak itu tuh. Tapi buat bapak satu ini mah beda. Beliau cuma punya Vespa Matic tipe Primavera keluaran tahun 2014 yang ia beli seharga 18 juta. Belum lagi, kendaraan roda empatnya berjenis Mazda CX-5 seharga 420 juta rupiah. Lumayan sih mobilnya, tapi bukan mobil terbaru kok, cuma mobil berumur 5 tahun. Tapi inget ya, ini yang kecatat. Kita sih percaya aja kalau nggak ada yang lain, ya kan pak? Di luar itu masih ada lagi aset lainnya mulai dari kas, setara kas, hingga harta bergerak lainnya yang kalau ditotal mencapai 849 juta rupiah. Nah, kekayaan segitu sih wajar-wajar aja selama nggak dipamerin sana-sini. Kalau udah dipamerin terus nggak sesuai dengan yang dilaporkan, nah siap-siap deh didatengin tamu dari pihak KPK untuk Silaturahmi. Seperti halnya Sudarman yang menjalin Silaturahmi bersama KPK akibat istrinya pamer kekayaan di media sosialnya. Awalnya sih istrinya anteng-anteng aja nge-post kehidupan glamor nan mewahnya untuk para netizen. Nggak jarang istri Sudarman yang bernama lengkap Vidya Piscarista membagikan momen dirinya jalan-jalan ke luar negeri. Mulai dari dirinya berpose di kabin bisnis kelas sebuah maskapai dan berfoto dengan latar menara Eiffel. Sampai salvok nih sama tasnya yang nyaris menyentuh harga 300 jutaan. Harga segitu mah kecil buat Doi. Oh, ke luar negeri pun sanggup. Buktinya Doi bisa liburan dengan entengnya ke Seoul, Korea Selatan. Kalau buat beliau, apa aja bisa diwujudkan? Mau itu jalan-jalan ke Milan, ke Venezia, bahkan shopping di salah satu mall elit yang bertempat di Italia mah juga ayo-ayo aja. Itu pun baru beberapa. Masih banyak lagi negara-negara yang pernah disambangi oleh ibu sosialitas satu ini. Sampai suatu waktu, salah satu akun di Twitter menyoroti istri dari Sudarman yang membuat para warganet heboh. Sampai-sampai akun gosip ternama di Indonesia yaitu Lambetura ikut membahas sang istri. Karena sadar dirinya tersorot, yaudah pake jerus menghilang aja deh seperti yang udah-udah. Cuman yang jadi pertanyaan, dengan gaya hidup yang super mewah ditambah dengan jalan-jalan ke luar negeri yang gak cuman satu dua kali doang, apa gak ada yang aneh? Logikanya kan paling enggak kekayaannya menurun. Ini malah nambah dong. Apa jangan-jangan ada sumber penghasilan dari tempat lain? Soalnya mencuat kabar di mana-mana kalau Sudarman juga ikut terseret dalam kasus mafia tanah bersama para oknum BPN lainnya. Diduga Sudarman terindikasi bekerja sama dalam pemalsuan dokumen tanah. Hmm, kasus mafia tanah. Aset tanah miliknya senilai 13,9 M. Cukup menarik? Tambah lagi nih kasus pejabat pemerintah yang terjerat kasus melanggar hukum. Kalau dihitung-hitung orang pemerintahan yang bermasalah akhir-akhir ini udah ada satu, dua, tiga, aduh banyak deh pokoknya. Harusnya sih Presiden Jokowi Dodo gak usah buat ngelarang para pejabat untuk pamer kekayaan. Oh, dengan pamer kekayaan ini dan bantuan dari warganet yang handal bisa mempermudah KPK untuk menguak oknum-oknum pejabat nakal. Salah satu testimoninya ya Bapak Sudarman ini nih. Berkat istrinya yang doyan flexing di media sosial, ditambah lagi kasus mafia tanah, membuat orang-orang geger membahas pria satu ini. Sebelum dirinya menjadi kepala kantor badan pertanahan, Sudarman terlebih dahulu menempuh pendidikan seterata satunya di Universitas Gajah Mada. Setelah menamatkan pendidikannya itu, Doi akhirnya memulai karirnya di instansi pemerintahan bagian pengurusan tanah untuk posisi jabatan sebagai kasih pengukuran di kantor BPN Tanggerang. Dengan kerja kerasnya di BPN itulah membuat dirinya naik jabatan sebagai kepala kantor pertanahan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 lalu. Kemudian dirinya dimutasi untuk memegang jabatan sebagai kepala kantor badan pertanahan di Jakarta Timur.